Nubuat-nubuat tentang Mesias yang digenapi dalam Kristus Yesus bagian ketiga Nubuat ke-24 disalibkan bersama penjahat Yesaya 53 ayat 12 Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak Pengenapannya dalam Injil Markus 15 ayat 27-28 Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya Demikian genaplah nas alkitab yang berbunyi Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka Nubuat ke-25 tangannya ditusuk Zakaria 12 ayat 10 Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal Dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung Pengenapannya ada dalam Injil Yohanes 20 ayat 27 Kemudian ia berkata kepada Thomas Taruhlah jarimu disini dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku Dan jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Nubuat ke-26 Diejek dan diolok-olok Masmur 22 ayat 7-8 Tetapi aku ini ulat dan bukan orang Celak bagi manusia Dihina oleh orang banyak Semua yang melihat aku mengolok-olok aku Mereka mencibirkan bibirnya Menggelengkan kepalanya Pengenapannya dalam Lukas 23 ayat 35 Orang banyak berdiri disitu dan melihat semuanya Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya Orang lain ia selamatkan Biarlah sekarang ini ia menyelamatkan dirinya sendiri Jika ia adalah Mesias Orang yang dipilih Allah Nubuat ke-27 Diberi anggur asam dan empedu Masmur 69 ayat 22 Bahkan mereka memberi aku makan racun Dan pada waktu aku haus Mereka memberi aku minum anggur asam Pengenapannya tertulis dalam Injil Matius fasal 27 ayat 34 Lalu mereka memberi dia minum anggur Bercampur empedu Setelah ia mengecapnya Ia tidak mau meminumnya Nubuat ke-28 Berdoa untuk musuh-musuhnya Masmur 109 ayat 4 Sebagai balasan terhadap kasihku Mereka menuduh aku Sedang aku Mendoakan mereka Pengenapannya ada dalam Lukas 23 ayat 34 Yesus berkata Ya Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Dan mereka membuang undi Untuk membagi pakaiannya Nubuat ke-29 Para prajurit membuang undi Untuk jubahnya Masmur 22 ayat 19 Mereka membagi-bagi Pakaianku diantara mereka Dan mereka membuang undi Atas jubahku Pengenapannya dalam Injil Matius 27 Ayat 35 Sesudah menyalipkan dia Mereka membagi-bagi pakaiannya Dengan membuang undi Nubuat ke-30 Tidak ada tulang yang patah Masmur 34 ayat 21 Ia melindungi segala tulangnya Tidak satu pun yang patah Pengenapannya dalam Injil Yohanes 19 Ayat 32 sampai 33 Dan 36 Maka datanglah prajurit-prajurit Lalu mematahkan kaki orang yang pertama Dan kaki orang yang lain Yang disalipkan bersama-sama dengan Yesus Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus Dan melihat bahwa ia telah mati Mereka tidak mematahkan kakinya Sebab hal itu terjadi Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan Nubuat yang ke-31 Lambung ditikam Zakaria 12 ayat 10 Aku akan mencurahkan roh pengasihan Dan roh permohonan atas keluarga Daud Dan atas penduduk Yerusalem Dan mereka akan memandang kepada dia Yang telah mereka tikam Dan akan meratapi dia Seperti orang meratapi anak tunggal Dan akan menangisi dia dengan pedih Seperti orang menangisi anak sulung Pengenapannya tertulis dalam Injil Yohanes Fasa 19 ayat 34 Tetapi seorang dari antara prajurit itu Menikam lambungnya dengan tombak Dan segera mengalir keluar darah dan air Nubuat ke-32 Dikuburkan bersama orang kaya Yesaya 53 ayat 9 Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu Tidak ada dalam mulutnya Pengenapannya tertulis dalam Injil Matius 27 Ayat 59-60 Dan Yusuf pun mengambil mayat itu Mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru Yang digalinya di dalam bukit batu Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar Ke pintu kubur itu Pergilah ia Nubuat yang ke-33 Akan bangkit dari antara orang mati Masmur 16 ayat 10 Masmur 49 ayat 16 Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku Dari cengkeraman dunia orang mati Sebab ia akan menarik aku Pengenapannya dalam Markus 16 ayat 6-7 Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka Jangan takut Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu Ia telah bangkit Ia tidak ada di sini Lihat Inilah tempat mereka membaringkan dia Tetapi sekarang pergilah Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus Ia mendahului kamu ke Galilea Di sana kamu akan melihat dia Seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu Nubuat yang ke-34 Akan naik ke sebelah kanan Allah Mazmur 68 ayat 19 Engkau telah naik ke tempat tinggi Telah membawa tawanan-tawanan Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia Bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana Ya Tuhan Allah Pengenapannya dalam Injil Markus Fasak 16 ayat 19 Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka Terangkatlah ia ke sorga Lalu duduk di sebelah kanan Allah Terima kasih telah menonton!